Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan suka cita dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang kisah sumur tua di pulau Ternate, Keupatan Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu mohon maaf, apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang, maka mohon dikoreksi. Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal memiliki wisata bahari, alam, budaya, dan religi yang mempesona. Namun, dari sejumlah wisata itu, wisata budaya belum banyak diketahui bahkan diminati para wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Selain karena kurangnya minat, juga karena rendahnya upaya mempromosikan keunikan dan ekosistem sebuah objek wisata. Salah satu peninggalan yang dapat menjadi wisata budaya adalah sumur tua yang terletak di Umapura, Desa Ternate, Kejamaatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumur ini diakini oleh warga setempat sebagai peninggalan Sultan Babulah dari Kesultanan Ternate, Maluku Utara. Diperkirakan sumur ini dibuat pada tahun 1518, saat para sang ngaji atau prajurit Kesultanan Ternate mengunjungi Pulau Ternate. Peninggalan budaya ini memiliki kaitan erat dengan alkuran tertua di Asia Tenggara yang saat ini masih tersimpan di Alor Kecil. Karena itu, rasanya belum lengkap jika menyebut alkuran kulit kayu tanpa menyebut sumur tua yang terletak di Kampung Umapura. Jika alkuran tua di Desa Alor Besar, Kejamaatan Alor Barat Laut, sebagai peninggalan Kesultanan Ternate, maka sumur tua di Kampung Umapura pun diakini masyarakat setempat sebagai peninggalan Kesultanan Ternate, kala menyebarkan agama Islam di Kabupaten Alor. Namun, sejauh ini keberadaan sumur itu hanya menjadi cerita lisan sebagian masyarakat pulau Ternate, dan belum diketahui kalangan luas. Padahal, jika ditilik lebih mendalam, keberadaan peninggalan itu memiliki nilai-nilai kehidupan yang sangat makna, dan terus mengikuti perkembangan saman hingga kini. Sumur yang memiliki kedalaman kira-kira 30 meter itu bisa dibilang sangat unik dari segi fisik jika dibandingkan dengan sumur-sumur pada umumnya. Betapa tidak, permukaan sumur itu dibuat sangat lebar. Keliling lingkaran sumur kira-kira 35 meter dan dibuat hingga kedalaman 4 meter. Sehingga untuk menimba air dari sumur itu, masyarakat tidak berdiri di permukaan paling atas, tetapi harus menuruni tangga kedalaman 4 meter, kemudian menggunakan penimba untuk mengambil air. Sementara dinding lingkaran sumur dengan kedalaman 4 meter itu terbuat dari susunan batu-batu alam, sekedar untuk nilai seni, juga untuk menghindari adanya longsor. Pada permukaan atas sumur, kini telah dilakukan pagar tembok keliling untuk menahan banjir, dan juga menghindari hewan pedeharan warga yang mungkin jatuh ke dalam. Demikian pembahasan kita kali ini, kurang lebih mohon maaf dan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.